Ini masalah tauhid, masalah asas. Yang kita harus betul-betul memperhatikan tentang tauhid ini. Kalau semunyikan, kita gak jelaskan, kapan mau dijelaskan? Orang sering menunda, nanti dulu, nanti aja, belum waktunya. Tauhid yang dijelaskan oleh para ambiya wa rusul, itu pertama kali mereka dakwah. Karena tauhid sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Fitrah manusia. Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang memerintahkan para nabi, para rasul, mendakwakan apa? Tauhid. Allah menciptakan manusia, tahu tentang baik dan tidaknya manusia ini. Lurus dan tidaknya manusia. Bahagia dan tidaknya manusia. Dengan tauhid. Makanya semua nabi, manhajnya jelas. Nah banyak para da'i yang tidak punya manhaj. Yang tidak tahu manhaj. Manhajul anbiya fi dakwati ilallah at-tawhid. Fi'il hikmah wal'aql. Manhajul anbiya fi dakwati ilallah at-tawhid. Fi'il hikmah wal'aql. Manhajah para nabi dan para rasul, semuanya sama. Memulai dakwahnya dengan tauhid. itulah da'wah yang hikmah da'wah yang dikatakan da'wah yang hikmah menjelaskan tentang tauhid menjelaskan tentang syirik, itu hikmah dianggap oleh sebagian masyarakat da'wah tauhid, da'wah apa? keras, tidak hikmah lantas yang hikmah bagaimana? mengikuti masyarakat ya rusak agama ini masyarakat awam gak punya ilmu, tadi saya sebutkan sifat manusia apa? bodoh kok ngikutin orang bodoh dia dikasih maulah sedikit ilmu sampaikan ilmu itu kepada manusia jelaskan susah memang banyak cemohan, harus sabar daripada Allah sebutkan fama asbarahum ala nar kok mereka sabar dengan masuk neraka mendingan sabar di dunia dengan celahan cacian tetap untuk memperjuangkan tauhid daripada nanti dimasukin dalam neraka berapa tahun dimasukin neraka? jutaan tahun kok sabar? gak sabar 60 tahun da'wah ini gak sabar celahan cacian makin dihalangi da'wah ini masjid dihalangi jalan terus da'wah gak boleh berhenti da'wah ini ini da'wah benar sesuai dengan fitra manusia orang betul akan memadamkan cahaya ini tapi Allah orang akan memadamkan cahaya ini tapi Allah akan tetap menghidupkan da'wah ini gak boleh berhenti gak boleh takut pada manusia Allah sebutkan wala yakhafuna la'umata la'im mereka gak takut celahan orang-orang celahan orang-orang celahan gak ada masalah celahan manusia gak akan merendahkan diri kita di sisi Allah SWT dan pujian manusia gak akan mengangkat derajat kita di sisi Allah SWT itu harus ringat itu prinsip dalam hidup kita celahan manusia umur orang-orang celahan kita gak akan merendahkan diri kita di sisi Allah SWT Karena Kedudukan kita tergantung dari iman kita Taqwa kita kepada Allah Amal soleh kita Pujian manusia Banyak orang puji kita Tidak akan mengangkat raja kita Karena Allah akan melihat apa? Tentang imannya dia, ikhlasnya dia Ilmunya dia, amal solehnya Allah Lihat dia bagaimana? Bukan pujian manusia Tapi da'wah ini harus jalan Makanya Anda melihat Para nabi dan para rasul Dipuji atau dicelak oleh umatnya? Dicelak Kita tidak mengharapkan celakan manusia Tapi kita tetap Wajib mendakon da'wah ini Kita ingin cari redoknya siapa? Allah, bukan redoknya manusia Nabi Muhammad SAW ketika Nabi belum mendakwakan da'wah ta'wahid Dipuji gak nabi? Dipuji Disanjung, tapi ketika Nabi mendakwakan da'wah ta'wahid Dicelak nabi, dihina Di ejek Dilecehkan Dilempari dengan batu Sahabatnya disiksa Sampai ada diantara mereka yang dibunuh Kenapa? Tauhid Bukan mempertahankan Segala macam Bukan Bukan mempertahankan Partai, bukan Bukan mempertahankan Ornas, bukan Bukan mempertahankan suku, bukan Tapi mempertahankan da'wah yang hak ini Untuk membela agama ini Sampai mereka apa? Disiksa oleh orang-orang kafir Gak ada yang lain Mereka bukan mencari dunia Yang mereka cari akhirat Maka untuk melihat Orang yang didakwakan Nabi pertama kali tentang ta'wahid Kuat imannya Anda melihat pertama kali Ada orang Yang dia masuk Islam Apa gimana? Gak seperti sekarang Orang puluhan tahun Islam Tapi takut dalam mendakwakan da'wah ta'wahid Ini ada orang yang baru masuk Islam Sudah ikut jihad Sampai katakan Ya Rasulullah Saya ini masuk Islam dulu atau jihad? Masuk Islam dulu Kemudian Masuk Islam jihadnya Bersama Nabi SAW Jihad Kemudian Ditaklukan satu Apa? Satu benteng Dari orang-orang Yahudi Kemudian dibagi dia Dibagi apa? Gonima Ketika dia terima Gonima Bukan ini yang saya harapkan Ini orang pertama kali baru masuk Islam Bukan ini yang saya harapkan Yang saya harapkan Saya dipanah disini Kemudian saya syahid Saya masuk sorga Tahu tujuan hidupnya itu Baru masuk Islam Orang Islam yang sekian lama Gak tahu tujuan hidupnya kemana Orang Islam harus tahu Bahwa tujuan hidupnya Jonna Jonna Sorga Yang dia tuju Makanya Dia terus maju lagi Kata Nabi Mudah-mudahan benar Apa yang dia ucapkan Maju lagi kemudian berang Betul Terpanah disini Syahid Aku akan jadi saksi Di hari kiamat Kata Nabi SAW Dia beramal sedikit Tapi paham dia tentang Tauhid Tahan Yang membuat Mendorong dia Untuk mati syahid Iman dia kepada Allah SWT Dan iman dia Bahwa sesudah Dunia ini Ada Yomul Akhir Ada sorga Ada neraka Yang diharapkan sorga Mudah-mudahan yang saya sampaikan Bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahu wabarakatuh Ashadu an la ilah ilah Anta astaghfiruka wa tabulaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh